Halo semua, selamat datang kembali. Saya Rehan, dan ini waktunya Kodapcast. Di episode kali ini, kita kedatangan bintang-bintang spesial. Masih sudah pada kenal, kokil anaknya. Geek banget sih. Kalau lihat postingannya tuh, apaan sih ini tuh? Kita langsung sebut aja. Manggilnya apa nih? Mas Surya? Adi Surya? Dipanggil Rin aja. Rin? Iya bener. Oke, halo Mas Rin. Gimana kabarnya? Halo, kabarnya baik-baik saja. Masih baik-baik. Belum ada masalah. Bisa perkenalkan dulu. Jadi, salam buat teman-teman yang nonton videonya. Oke, nama saya sebenarnya R.A.D. Surya Gus. Tapi dipanggilnya Rin. Karena ya nama aslinya itu R di depan. Karena R doang, jadi ya... Kirin aja. Karena nggak tahu nih, Bapak ngasih nama pake abstraksi R. Kayak variabel kosong. Bukan di script ya? Bukan di script. Oh, bisa juga. Bisa re-script. Reason, rush, react. Ya, ya, ya. Mas Adi Surya. Dia itu salah satu penggiat reason ML. Sama re-script juga. Oh ya, sekarang sibuk apa sih? Oh, sekarang sibuk seperti biasa sih, Mas. Bekerja. Layaknya orang yang... Apa namanya? Ya, yang bekerja. Ya, sekarang sibuk bekerja. Dan masih sering ngutat-ngatik juga sih beberapa hal. Kayak misal open source dan lain-lain. Tadi pagi baru aja kayak nge-submit sebuah pull request ke salah satu repository Nvim tentang Nvim installer nama proyeknya. Itu sebuah repository yang dimana jadi sebuah plugin di Nvim supaya kita mudah untuk nginstall language server protokol. Kayak gitu. Bahasannya udah hapusi, Bang. Tata sebelum kita bahas script. Mau pengen tau dulu dong? Gimana sih awal karir Mas Adi Surya ini tuh? Kayak langsung menemukan front end? Atau dari back end dulu atau gimana sih? Oke, oke. Jadi, kalau untuk awal karir itu, pertama kali itu di tahun 2017. Itu dimana aku masih kuliah. Kuliahnya itu di salah satu universitas. Ya, dulu belum universitas sih. Masih sekolah tinggi. Itu di Makassar. Namanya Stimic. Di penegara Makassar. Situ aku kuliah. Itu masih, apa namanya? Masih kuliah ya. Terus lanjut bekerja di 2017 itu di Jakarta. Pertama kali sebagai WordPress developer. Jadi, awalnya aku itu WordPress developer yang gimana secara harian rutinnya itu kayak kembangin plugin, kembangin aplikasi WordPress, kembangin si adminnya juga. Itu ngurusin lah maksudnya ya. Ngurusin si adminnya. Jadi, kalau dibilang itu bisa dibilang. Ya, full stack lah istilah kerennya ya. Karena kesana-kesana gitu. Mulai dari pronounnya, mulai dari backend dan database juga. Sampai sisi server juga. Itu di awal aku berkarir sih. Tapi kalau untuk operakan-operakan dan belajar-belajarnya itu udah sebelum aku bekerja di 2017 itu. Itu nama company-nya itu Prime Strategy. Di Jakarta juga. Disitu jatuhnya sih bekerja, tapi ya istilahnya kayak anak magang, anak intern. Itu pertama kali. Terus, di 2018 dapat kesempatan buat bekerja di salah satu company, kebetulan remote working, dan itu namanya palutan. Itu salah satu temen juga dan kenal sama CEO dan beberapa orang-orang yang ada di dalam situ kebetulan kenal juga. Ya, dari komunitas juga. Jadi, apa ya. Rata-rata penawaran itu gara-gara komunitas. Maksudnya ya. Dan yaudah, dari situ dapatlah pertama kali pekerjaan sebagai pronen. Dan memang udah mulai tertarik dengan dunia JavaScript. Atau masalah perpronen-nya. Nah, setelah itu, setahun lamanya di situ, ya sebelumnya juga setahun lebih, 1,3 bulan kali. Terus yang kedua ini 1,5 bulan. Ya, di palutan itu terus pindah di warung pintar. Warung pintar itu kebetulan lagi dan komunitas lagi. Gara-gara komunitas lagi. Ya, gara-gara postingan Facebook sepertinya juga, iya. Kalau aku masih ingat itu ya. Ada seorang anak warung pintar ya. Kalau mungkin teman-teman kenal juga. Itu namanya siapa, nak? Mas Birdaus. Anak-anak Depsi juga, anak komunitas. Itu yang pertama kali kasih tawaran. Mas, sekarang kerja di mana? Nah, kalau ditanyain masalah pekerjaan itu aku udah mulai insecure. Gue bilang, kayaknya ini mau kasih kerjaan ini. Kayak gitu pikiran pertamanya. Soalnya, dia itu. Aku pertama kali ketemu di Deps Circle. Acaranya Deps Circle Facebook. Situ pertama kali ketemu. Pertama kali ketemunya dia langsung nanya kerjaan. Yaudah, berarti ini mau ngasih tawaran nih. Kayak gitu. Kayak nanti. Yaudah. Harus itu masuk di warung pintar. Gara-gara mas Dau sini ngasih tawarannya. Udah cobain deh. Tesnya dan lain-lain. Dan di saat itu, mulai tes juga. Sebenarnya nggak hanya di warung pintar. Ada beberapa company juga. Ada tiga sih. Saya tahu apa di situ. Satu gagal. Satu gagal di proses hiringnya. Ada dua yang berhasil. Salah satunya ini warung pintar. Jadinya yang kepilih. Nah, di warung pintar itu hampir banget dua tahun. Satu koma berapa ya? Satu koma delapan kalau atau satu koma sembilan. Bulan. Satu tahun, sembilan bulan. Udah. Setelah dari warung pintar, masuk di ruang guru juga. Sekarang di pool ya? Di ruang guru. Berarti udah kemana-mana nih ya? Luar biasa. Belum juga kemana-mana. Ini waktunya di Indonesia, Pak. Nah, terus berarti dari orang tua nggak ada background IT gitu juga ya? Keluarga? Kalau keluarga yang ada background IT-nya itu cuma satu. Om. Om. Teman ya. Saudaranya. Saudara Bapak lah istilahnya. Seperti satu kalinya Bapak itu. Kebetulan jadi CEO di company pertama kali saya berkarya. Yang waktu aku magang. Nah, dia jadi CEO-nya di situ. Memang latar belakangnya dia udah lama banget sih di Jepang. Dari tahun 90-an udah di Jepang. 30 tahun di Jepang. Itu di perusahaan IT memang. Nah, dari situ sebenarnya inspirasinya kenapa pengen bekerja di engineering atau teknologi seperti ini. Gara-gara om itu. Karena ya biasa lah kalau dalam lingkaran keluarga ada salah satu yang sangat menonjol dan berpendidikan. Biasanya kan diceritain tuh kan. Jadi kayak om kamu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya udah aku lo Jepang. Nah, dari SD itu ya udah. Ada inspirasi kayak gitu dimotivasi sama orang tua. Aku pas SD ada bahasar buku biasanya kan. Aku beli buku. Beli bukunya itu tentang luah. Bukan luah, sorry. Alu. Alu. Aritematika Logical Unit tentang komputer. Itu buku yang pertama aku beli di SD. Dan jarang banget aku baca. Cuma beli doang. Itu yang aku tau. Oh, alu itu aritematikal. Jadi untuk masalah matematika di dalam. Maksudnya bukan matematika, tapi masalah perhitungan di komputer. Tapi aku nggak punya komputer. Cuma beli buku itu doang. Berarti dari dulu emang suka tanya-tanya sama om gitu ya? Nggak. Nggak banyak komunikasi aku. Cuma orang tua yang komunikasi sama dia. Aku nggak banyak komunikasi sama dia. Cuma diceritain aja. Kalau gini dia rajin. Yaudah dikasih motivasi kasar gitu kan. Biar nggak bandel misalnya. Karena waktu kecil memang bandel aku sih. Kalau diceritain juga. Terus sering dimotivasi lah intinya. Masalah belajar. Tapi ya dari kecil juga udah dipaksa banget kayak belajar matematika sih sama bapak. Karena dibilang yaudah matematika itu bagus. Karena di semua ilmu kamu bisa cepat memahami kayak gitu. Kalau belajar matematika. Itu doktrin waktu kecilnya. Di doktrin matematika. Tapi sampai sekarang nggak jago-jago juga matematika. Kayak gitu. Nah terus. Giba sih ceritanya. Emang terkenalnya. Dengan nama username RIN nih. Di GitHub juga luar biasa. RIN. Terus bisa. Apa ya. Kaya bergaungkan. Reason ML. Terus. Rescript Indonesia. Apa sih sebenarnya rescript. Oke. Langsung ke teknis nih. Oke kalau teknis ya. Oke jadi rescript itu. Sebuah bahasa baru. Jadi turunan dari recent ML sih sebenarnya ya. Karena sebelumnya ada recent ML dulu. Recent ML ini juga turunan dari OKML sebenarnya. Cuman bukan. Ya kalau bisa dibilang kayak turunan gitu. Tapi sebenarnya. Ya dia secara teknikal. Semantiknya sama. ASD misalnya. Abstract Sympathistri. Jadi secara high level. Yang manusia lihat. Penulisan kodenya. Itu lebih clean recent ML misalnya. Tapi secara teknikal dasar. Kayak di compile. Abstraksinya itu sama dengan OKML. Jadi kayak dibilang menulis OKML dengan gaya. Gaya JavaScript si recent ML ini. Nah. Lambat laun. Perkembangan recent ML ini berubah. Namanya rescript. Rescript itu. Ya bagian-bagian sama. Maksudnya. Asalnya dari recent ML juga. Tapi. Lebih. Diperbaiki lagi developer experience-nya. Lebih diperbaharui lagi sintaks-nya. Kenapa lebih diperbaharui. Supaya. Lebih familiar orang-orang JavaScript. Yang menggunakan rescript ini. Dan. Karena. Menunjang JavaScript. Jadi. Banyak hal yang. Jadi. Trade off misalnya. Kayak. Ada beberapa fitur. Yang dulunya. Di recent ML ada. Sedangkan di rescript. Nggak ada jadinya. Karena. Mau fokus ke JavaScript user. Paling banyak itu. Hal-hal yang. Sifatnya di OCaml. Yang. Banyak. Kayak dihapus di restcriptnya. Kayak misal. Custom operator. Custom operator itu. Gimana caranya kita bikin. Sebuah. Simbol. Kayak. Misal simbol plus. Kita bisa bikin sendiri. Misalnya kita mau. Ngetempat orang. Plus itu ternyata minus. Bisa kayak gitu juga. Karena. Ada kemampuan untuk custom operator. Iya bener. Kalau dilihat-lihat. Emang sih. Clean banget ya. Luar biasa sih. Tapi emang belum coba. Rescript itu. Boleh boleh. Boleh dicoba. Kalau ada playgroundnya. Secara web interface. Iya bener. Berarti. Playground. Kayak. Playground. True not dry. TypeScript gitu ya. Yang dari JavaScript. Kalau TypeScript superset ya. Jadinya kan. Gimana caranya TypeScript ini. Bisa di handle typing. Type checking. Dan lain-lain. Sedangkan kalau. Resent dan Resent ML. Udah beda lagi sih. Udah beda. Apa namanya. Udah beda lagi dunianya sih. Kayak gitu. Kenapa. Dia bahasanya sendiri. Punya tool chain sendiri. Dan. Punya. Punya paradigma sendiri. Sedangkan kalau. TypeScript. Dan javascript. Paradigmanya. Sama aja deh. Yang javascript. Bisa ditambahin. Type checking. Misal. Sedangkan kalau. Di Rescript. Dan Resent ML. Kita mesti. Berpikiran. Iya. Berpikiran. Berpikiran fungsional. Kenapa. Karena memang. Bahasanya untuk. Ya fungsional programming. Dan paradigma nya. Fungsional. Programming doang. Sedangkan kalau. Javascript. TypeScript. Itu multi paradigma. Artinya kayak paradigma-paradigma. Procedural. OOP. Object orientation. Dan itu bisa. Dilakukan di sana. Sedangkan di. Apa namanya. Di Rescript. Dan Resent ML. Penggunanya lebih digaib. Untuk fungsional programming. Luar biasa. Terus kalau. Di kantor pakai. Rescript juga. Oh. Kalau di kantor. Gue memakai restript. Berarti. yang paling banyak itu. Resent ML. Pertama kali aku join itu. 80%. Ya. Resent ML. Code base. Tapi kalau project. Yang baru sekarang itu. Udah mulai pakai TypeScript. Jadi dipertimbangkan juga sih. Kayak usernya. User maksudnya. Ya penggunanya. Resent ML. Dan TypeScript. Jadi. Udah. Di open juga TypeScript. Dan kedua. Karena masalah-masalah. Ini sih. Apa namanya. Masalah-masalah di komunitas. Resent ML. Terus kalau kita misalkan. Pengen belajar nih. Resent atau. Rescript. Gimana tuh. Apa perlu. Belajar dari. Oke. Melnya dulu. Apa bisa langsung. Terjun lagi ke Resent. Ya. Betul. Bisa terjun langsung aja. Ke resen ML. Atau restript. Tapi kalau untuk sekarang sih. Latar belakangnya. Jadwal script. Itu. Mendingan restript. Karena jauh. Lebih dekat banget. Secara familiarity. Maksudnya. Secara. Apa namanya. Familiarnya dengan. JavaScript. Secara syntax. Dan lain-lain. Itu hampir sama. Paling cuma belajar. Kayak. Dasar-dasar funcional aja. Kayak. Peer function. Operator-operatornya. Yang ada. Kayak. Typeline operator. Cara dia ngetyping. Itu juga. Beda. Dengan typescript. Misalnya. Dan. Misal di restript. Punya kemampuan. Type inference. Itu sih yang paling. Menurutku. Paling enak sih. Dibandingkan. Type script. Type inference-nya. Beda dengan typescript. Misalnya. Kalau kita bikin function. Dia. Itu bakalan. Tahu type-nya apa. Berdasarkan operasi. Di body function-nya. Kalau di type script. Dan kita mesti tentuin tuh. Parameternya. Misal A. Itu integer. Number. B itu number. Itu harus didikta ceritanya. Membuat function harus ngedikta. Sedangkan kalau di restript itu. Enggak. Enggak harus. Berarti auto. Dia udah ngenalin gitu ya. Iya. Dia tau typingnya apa. Dia tau. Berdasarkan. Apa implementasi di body function-nya. Misal kita deklarasi. Sikat function add. Terus di dalam function add itu. Operasikan. Parameternya. Dengan simbol plus. Maka. Dia tau. Kalau di A dan B ini. Adalah. Integer. Kayak gitu. Gokil. Teknologinya emang keren. Dan. Sebenarnya tuh. Apa ya. Hal lama sih Om. Itu. Type inference udah lama. Iya. Bisa dicek di Wikipedia. Type inference itu udah hal yang lama. Karena kan oke emang udah dari dulu kan. Sudah dari tahun 90 kan. Tapi emang banyak orang yang mungkin gak menyadari itu gitu ya. Iya. Baru familiar. Baru familiar bener-bener. Tapi itu semangat sih. Karena. Kita lihat beberapa tahun orang-orang functional programming. Functional programming itu udah mulai jatuh. Apa namanya. Menurun. Di tahun 90-an. Misal. Itu udah mulai menurun penggunanya. Lebih banyak orang yang ke OOP misalnya. Orientation. Kayak gitu. Ya karena bisa. Ya itu. Apa bisa diterima sih. Karena. Beberapa orang mungkin. Lebih gampang mempelajari OOP. Maksudnya ada banyak orang. Yang lebih gampang untuk belajar OOP. Sehingga. Pas belajar functional programming. Enggak gitu. Jadi. Apa namanya. Popularitasnya. Tetap kalah. Tetap kalah. Tapi. Membingungkannya sekarang itu. Lebih. Kayak. Apa ya. Sejarah berulang aja sih. Kayak. Orang-orang kayak kembali ke funksional. Dan lain-lain. Iya. Ternyata yang gak hanya di bahasa reskrip. Dan lain-lain. Tapi. Banyak banget bahasa sekarang itu. Yaudah kayak. Dikit-dikit kayak dimulai di funksional. Funksional lagi. Iya bener. Terus perusahaan-perusahaan. Besar juga. Ada beberapa yang. Pakai reason. Reskrip. Kalau lihat di dokumentasinya. Ya betul. Ada banyak. Ada banyak-banyak juga. Di reason-nya itu paling banyak sih. Kalau reskrip-nya gak tahu ya sekarang. Karena ada beberapa yang pernah move on. Jadi. Gak jadi pakai reskrip. Tapi masih bertahan di reason ML. Kayak gitu. Ya kayak company saya sekarang juga. Masih bertahan di reason ML. Belum ada migrasi ke reskrip. Kalau dibilang. Kalau dibilang. Favorit. Favorit mana sih? Language. Tadi ini. Mas Rin ini. Kalau dibilang favorit. Nah ya. Sebenarnya favoritnya recent sih. Tapi. Kalau sintaksis. Reskrip. Kayak gitu. Belum komplit aja reskripnya. Jadi yaudah deh. Gak favorit-gak favorit dulu. Favorit recent sih. Reskrip. Berarti skip projek keseharian. Pakai reskrip gitu ya. Gak juga sih mas. Kalau di kantor. Terakhir itu. Dua bulan yang lalu. Main recent. Mulai dari awal. Masuk gabungnya di ruang buruk. Ya recent terus. Rata-rata projek yang aku tangani. Gitu. Itu pakai recent ML semua. Terus. Ya. Satu bulan yang lalu juga. Bikin sebuah modul. Itu pakai recent juga. Oke. Mantap. Gokil sih ini. Mas Rin. Di GitHubnya juga. Dia support mana-mana. Support itu. Konsor mana-mana. Ya. Apa ya. Itu. Apa ya. Buat. Buat. Sebenarnya. Tujuannya. Buat. Ngasih tau aja. Kalau kayak. Kita. Kalau dapet sesuatu. Ya. Minimal bisa. Menghargai apa ya. Kita dapatkan. Dari orang lain sih. Benar banget. Ya. Untuk respect. Full aja sih sebenarnya. Jadi ya. Ngasih sponsor. Minimal satu dolar. Itu satu dolar semua. Banyak doang. Tapi satu dolar. Per bulan. Ngasih. Nah mungkin. Bisa jadiin. Ada. Pesan atau tips enggak. Buat teman-teman semua nih. Developer yang. Biar tetap produktif gitu. Atau menghargai. Suatu. Konten dari. Selam developer. Bisa nih kayak. Mas Rin. Sponsor. Gimana ya. Ada pesan. Kalau pesan-pesan ya. Juga bingung sih sebenarnya mau ngasih pesan apa sebenarnya. Tapi ya kalau aku sih cuma berpikiran kalau open source itu terbuka. Ya mungkin karena saat yang terbukanya kita kayak dapat sesuatu yang menurut kita itu sangat berharga. Ya kenapa tidak kita memberikan sebuah penghargaan kepada orang yang membuat sesuatu. Dimana sesuatu yang dia buat itu bikin kita banyak belajar atau menyelesaikan masalah kita. Kayak gini. Ya pada dasarnya memang free dan open. Cuma ya itu aja sih kayak bagaimana kita menghargai sesuatu yang kita dapatkan. Karena akses informasi sekarang udah beda dari zaman dulu ya. Itu udah pasti. Dan udah fakta kayak gitu. Dulu susah banget kayak mau belajar sesuatu itu berat banget. Karena di samping jaringan, internet. Iya banget. Sekarang mudah banget ya. Bisa cari github, liat source code, kode base orang bener. Terus karena menghargai itu konteksnya nggak harus ngasih sponsor atau ngasih materi. Nggak misal nge-sharing apa yang mereka buat. Nge-start atau nge-port, ngasih pull request, ngasih isu. Itu sebenarnya udah bagian dari sebuah menghargai. Kayak projek projek orang kayak gitu. Kalau mau ngasih materi, otomatis lihat diri dulu sih sebenarnya. Kalau ada uang lebih misalnya kan. Sih deh kayak gitu. 5 dolar misalnya. Sembulan. Jadi kan alokasi aja. Muda 5 dolar per bulan. Berapa ya? 5 dolar per bulan. 5 dolar itu kan nggak sampai 100 ribu. Kasih 5 orang. Oke ya. Itu-itu sakat lah atau apalah. Salah menurut agama. Kalau nggak bisa solve isu, kamu punya uang lebih, ya sponsor nggak salah. Ya bener-bener. Ya makanya. Menyelesaikan masalah itu kan apa ya? Kompleks sebenarnya menyelesaikan masalah. Maksudnya nggak hanya satu dimensi, nggak hanya satu uang untuk menyelesaikan masalah. Kalau stuck banget dalam sesuatu hal, kemampuan belum memadai untuk kali itu. Kenapa nggak gitu? Ngasih sponsor ke orang. Kerjain dong. Kayak gitu. Jokiin dong. Gue punya masalah kayak gini. Ada juga. Ya sebenarnya itu trade opsi. Mau keluar uang atau mau belajar. Itu doang kan? Dikasih dua jalan. Mau keluar materi atau belajar sendiri. Kalau belajar sendiri mungkin ya udah berat. Ngasih waktu, spend waktu untuk mempelajari hal itu. Sedangkan kalau pakai uang ya udah materinya doang yang berkurang. Jadi di handle sama orang. Sesederhana itu sebenarnya itu menyelesaikan masalah. Nah, kalau ngomongin belajar nih. Mostly kalau Mas Rini ini, kalau belajar beli course kah? Atau YouTube aja gitu? Atau gimana sih? Kalau aku hitung-hitung itu, untuk pembelian course itu nggak pernah. Nggak pernah beli course. Kalau ngebajak course, ya pernah. Itu nggak bagus sebenarnya. Ngebajak course. Itu di jaman kuliah, jaman dulu. Nggak boleh itu. Ini fun fact-nya juga sih. Jadi dulu itu, waktu kuliah, kayak buka web-web. Apa lagi namanya, torrent-toren itu kan. Banyak linker di situ dan bajakan kan. Itu aku download semua. Sampai 120GB. Kursus, tutorial, dan yang lain. Tapi setelah di-download itu nggak dipelajari. Dan nggak ada yang masuk di kepala. Jadi di situ berpikir, yaudah. Kayaknya ini nggak boleh deh. Nggak boleh diterusin. Kenapa? Nggak ada manfaatnya jadinya. Percuma, buang-buang kuota. Itu nggak boleh. Jadi sampai sekarang itu nggak pernah beli kursus lagi. Paling nyari yang free aja gitu. Kursus-kursus kayak misalnya Udemy, OpenIDX. OpenIDX itu banyak banget sih kayak materi-materi fundamental. Udemy lebih banyak yang praktikal. Itu menurutku ya. Ya sebisa mungkin nyari yang free sih kalau aku. Karena apa ya. Terus, namanya. Yang terakhir aku kayak ngasih uang untuk belajar itu cuma buku. Beli buku sih. Ada namanya buku compiling assembly from stretch. Jadi gimana caranya bikin compiler? Untuk jadi kode assembly. Itu paket appscript. Jadi targetnya itu kayak kita bikin bahasa, nanti diparsing, menjadi sebuah kode assembly di arsitektur ARM CPU-nya. Ya gitu. Itu bukunya. Sebenarnya ya bukan soal ARM-nya yang aku mau cari tahu, tapi tentang bikin compilernya. Ya itu kan studi kasusnya di bukunya kan. Tentang assembly di ARM architecture CPU. Tapi yang aku fokusin itu bagaimana cari bikin parser, compiler, dan lain-lain. Itu yang tertarik. Membuat aku tertarik. Sekarang stop dulu belajarnya. Banyak kerjaan. Kayak gitu. Nanti lagi dilanjut. Kayak gitu sih. Maksudnya aku gak, apa ya. Gak kayak, oh beli ini harus ditamatin. Ini harus gitu. Gak kayak gitu sih aku. secara persenal gak. Jadi dinikmati dulu ya. Enjoy. Iya. Enjoy. Biasa, bisa jadi kayak ada satu momentum di mana kayak dapat sesuatu dan oh kayaknya ini relate sama di dalam buku ini. Gitu. Oke, ditarik. Baca bukunya. Kayak gitu. Teknikku belajar, ya membaca buku itu juga gak yang interpreted yang dari kiri ke kanan. Maksudnya dari daftar isi. Terus dibacain. enggak. Aku cuma lihat di daftar isi nyari-nyari hal-hal yang interesting aja kayak ya. Yang aku mau tahu sekarang. Jadi gak paca buku langsung penuh. Gak bagus juga sih menurut beberapa orang. Tapi ya. Aku cuma cari apa yang aku butuhkan. Jatuhnya. Kayak gitu. Oke. Ini kembali ke recent ML sama Ari Skrip. buat teman-teman yang pengen gabung ke grupnya. Dimana nih? Oh, grupnya ada. Masih ada sampai sekarang. Tapi oh maaf banget. Itu diskusinya udah gak terlalu ini lagi sih. Gak terlalu kait dulu lagi. Begitu. Tapi kalau mau bergabung masih ada. Kalau mau bergabung yang mending official sih. Di Discord ada. Di Discord itu sampai banyak orang luar juga kan. sama pembuatnya juga recent ML ada. Itu ada. Di Discord. Recent ML masih ada sampai sekarang. Discord. Dan masih aktif sih. Oke. Gokil ini. Ah seru nih. Terus terakhir nih mungkin. Kena metet juga. Gak apa-apa. Banyak-banyak juga. Gak apa-apa. Oh iya paling ini nih. Sebelum ke pertanyaan terakhir. Selain ngoding apa aja sih. Kegiatan di luar. Mas Adi. Mas Rin ini. Streamer. Kadang-kadang gak sering. Gak sering ya. Jadi aku ada channel di Youtube juga. Itu bahas-bahas apapun yang pengen aku sharing aja. Misal oh baru-baru ngoprek tentang hal ini. Udah di share aja. Kalau sempat buat nge-record ya. Aku share. Itu ada di channelku juga sih. Kalau mau cari channelku ya simple aja sih. Share aja di Youtube. Rin. Rescript. Itu pasti. Bener-bener. Nama brandingnya udah Rin. Jadi kalau search di Youtube ya Rin. Rescript aja. Itu udah udah dapat pasti. Muncul channelku ini tuh. Berarti selain streamer ya biasalah ya. Menjadi kehidupan. Ya kehidupan biasanya nongkrong sosial ya nongkrong-nongkrong aja kadang sama temen di cafe atau dimana terus suka naik motor-naik motor aja semua. Kalau di motoran ini programmernya meskipun gig tapi gaul dia. Nggak gaul juga sih om. Biasa-biasa aja sebenarnya. beli motor apa ya kemarin motor trail itu buat nyari eh sih bukan lain aja buat apa ya seneng aja sih itu naik motor-motor. Kadang bawa stress banget itu yaudah keliling aja kemana gitu nggak ada tujuan cuma muter-muter aja mungkin sambil mikirin bug gitu tapi banyak mikirin kayak untuk apa aku hidup sih motor hidup untuk apa aku hidup kayak gitu terus apa sih yang pengen dicapai di next berikutnya gitu next hope on next dream oke kalau untuk ke masa depan karir dulu ya kalau karir pengen jadi software engineer aja seterusnya siapa ya bapak-bapak python yang bikin python yo yo siapa lagi khusususnya namanya susah menyebut namanya gifan pokoknya pembuatnya itu itu kan software engineer sampai sekarang dia masih mengaku juga software engineer sampai sekarang meskipun bapak-bapak tua dia pengen kayak gitu sesimpel ini tarbo tak gitu kalau nggak nggak gondrong juga gondrong gondrong iya kalau di Indonesia yang senior yang senior kayak mas hari hidayat luar biasa oh itu luar biasa banget sih udah dikenal banyak orang kan hanya orang Indonesia dan orang-orang luar salah satu panutan juga buat di dunia open source pembuatan dia kan Phantom GS hitless browser sebelum ada ini apa namanya buat express CE press misalnya untuk testing library kan oke namanya kelas browsernya prom yang jaman now mirip-mirip tentung GS lupa namanya tapi dipakai di CE press terus apalagi nih secara pribadi nextnya oke kalau pribadi ya apa ya dia bermanfaat itu sudah pasti jadi tujuan utama bermampat minimal di keluarga sendiri sampai sekarang belum terlalu bermanfaat menurutku di keluarga setidaknya sudah lepas beban orang tua juga sehingga itu minimal satu sudah apa ya namanya bisa dibilang mandiri tapi belum banyak nasib bantuan lagi timbal balik kita banyak masih banyak utang sama orang tua itu kedepannya jadinya mau balas budi aja ini wise banget terus apa ya jadi ya kayak gitulah berguna sama orang baik sosial dan lain-lain macam-macam apa ya tidak nyari apa gitu agar biasa oke ini karena waktu kayaknya juga udah mepet nih tayurnya kalau aku masih luas oke tadi cerita-cerita ngobrol santai kita bersama Mas Rin luar biasa ada sedikit ada sedikit juga pembahasan teknik seperti rescript dan resen makasih banyak nih buat Mas Adi Surya Mas Rin udah mampir nanti lah kita buat lagi ya aku juga makasih banyak sih udah diundang disini juga heran kenapa diundang serinya juga ngeposting hal-hal aneh meme candaan kayak gitu canda-nya tadi dikoding ini aduh terbiasa terima kasih buat teman-teman yang mau nonton mungkin juga aku juga terima kasih buat orang-orang yang nonton ini kayak gitu mau maaf kalau ada salah gitu ya aku gak ada maksud buat bingung misalnya bikin kesalahan bener-bener suaranya kalau saya ke manusia itu susah buat minta maaf susah buat dimahafin Tuhan gak bisa hari nih kita gak bisa minta maaf sehat selalu Mas Rin sukses terus rehan juga sehat selalu sukses buat bikin podcast dan channel-nya di youtube oke so that's wrap guys thanks for watching for listening see you in the next episode I'm Brian say healthy and salam bye-bye peace bye-bye 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 bye-bye